Hari ini BBL akan liburan ke negara Swiss bersama Lesti dan Rizky Bilar. Pasangan Lesti dan Rizky Bilar akan jalani liburan bersama seluruh keluarganya ke luar negeri. Ia akan jalani liburan ke Eropa, tepatnya di Swiss. Pada beberapa waktu lalu pasangan Leslar sudah pernah jalani liburan ke Swiss, namun ia tidak mengajak BBL dikarenakan masalah visa dari putranya belum keluar. Tahun ini mereka mengaku akan kembali liburan ke negara tersebut bersama putranya dan seluruh keluarga mereka. Pas kita ke Eropa, visa-nya L tuh gak tembus. Kenapa gak tembus? Karena waktu itu kita pengajuan itu ke Paris. Akhirnya kita kan ke Paris tuh, terus abis itu kita ke Swiss. Nah pas di Swiss, istri gue tuh pengen pulang cepat gara-gara dia gak bisa jalani dari L, gak bisa jalani dari anak gue pas di Paris. Nah lalu, istri gue tuh bilang, Kak, nanti kenapa kita satu keluarga trip lagi yuk ke Eropa, kalau bisa khususnya ke Swiss. Dan kalau bisa sih memang pas kita ajak L, pas L-nya lagi udah ngerti, mungkin L-nya udah 2 tahun. Nah, berhubung tahun ini L udah 2 tahun, jadi insya Allah mau doanya kita, mudah-mudahan kalau memang kesampean kita pengen berangkap lagi ke Swiss. Mengetahui hal tersebut, sejumlah penggemar dari Leslar turut bahagia dan mendoakan perjalanan mereka dipermudah dan diberikan keselamatan oleh Allah SWT. Bahkan di salah satu akun berkomentar, kalau pasangan Leslar akan pergi ke Swiss ketika tempat di hari ulang tahun Baby L. Abang! 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 Ai kriegen ada tempat di hari... Bagaimana anak bunda, mana anak bunda, iya anak bunda, iya anak papa, mana anak papa, iya anak mama, mana anak mama, iya Kalau anak ganteng, iya, mata genit mana, oh gitu, giginya mana, kalau nangis gimana, kalau ketawa gimana, kalau batuk, batuk, oh batuk itu, mata mana mata, hidungnya mana, mulutnya mana, mulut, oh itu bener Lidah tau, mana lidahnya, kasih lihat dulu, lidah, mana lidahnya, oh itu lidahnya, yaudah abang ketawa dulu, kiss bye Pinter, anak cakep mana, iya Pertanyaan Pertanyaan Pertanyaan